Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sidayah Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan Tentang tata cara jirah kubur untuk bayi Atau untuk anak yang meninggal belum balik Apakah boleh orang tua berjirah ke makam anaknya Yang meninggal sebelum musya balik Tentu saja boleh Cuma memang doa-doanya berbeda Tidak disamakan dengan orang dewasa Karena anak kecil sejatinya belum punya dosa Maka mendaakannya adalah memudahkan kebaikan Untuk kedua orang tuanya Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Sahabat Sidayah Media ofisial Tentunya seperti biasa Ketika datang kita ke pemakaman Kita mengucapkan salam Assalamualaikum Ahladiyar minal mu'minin wal muslimin Wa inna insya'ullahu bikum lahikun As'alullah lana walakumul afiyah Nah kemudian setelah itu kita duduk Tepat di kepalanya Makam yang akan kita jiarahi Seperti hanya misalnya anak kita atau siapa Kemudian kita ta'awuz A'udhu billahi minasyaitun rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nah setelah itu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alih sayyidina muhammadin Langsung saja Ilahudratiruhi Sebutkan anak kita Atau sebutkan anak bayi kecil yang akan kita jiarahi Misalnya kita yang memimpin Yang memimpin tetangga kita Sebutkan Kalau anak kita sendiri Ilahudratiruhi waladi Ya ada waladinya Kalau anak orang lain Ilahudratiruhi Sebutkan nama dan binti orang tuanya Kalau perempuan Lahal fatihah Kalau laki-laki Lahul fatihah Nah selanjutnya Boleh kita membaca surat yasin Jika memang memungkinkan Atau kalau tidak Kita pengen baca al ikhlas saja Boleh al ikhlas tiga kali Al falak Anas dan seterusnya Seperti tahlil biasa Jika memang memungkinkan Kalau tidak Boleh kita langsung berdoa Kemudian kita doakan Kebaikan Untuk mayat yang ada di kubur Dalam hal ini Mayat bayi itu Doakan kebaikan di dalam kuburnya Seperti ini doanya A'udzubillahimina syaitunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Doa itu tentunya harus dimulai dengan Salawat kepada Dabi Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ba'barakatansyamillahirrahmanirrahim Nah sebutin Sebutin mayat yang ada di kubur itu Kalau orang tuanya Ya sebutin nama Tidak perlu pakai bin Karena anak kita sendiri Ya kurang lebih artinya Ya Allah terimalah Dan sampaikanlah Pahala ayat-ayat Al-Quranul'adhim Yang telah kami baca Tahlil kami Tasbih kami Dan istighfar kami Dan bacaan salawat kami Kepada jujuran kami Nabi Muhammad S.A.W Sebagai hadiah Yang bisa sampai Rahmat yang turun Dan berkah yang cukup Kepada ruhnya Sebutkan namanya Kalau orang lain Nah kemudian Baru sekarang Baca Khusus Doa untuk anak Yang meninggal Di bawah usia Bali Ini berbagai sumber Banyak sekali Seperti dalam kitab Al-Adzikar Kari Imam Nawawi Itu juga ada Ini sangat muktabar sekali S.A.W Seperti ini doanya Nah kalau perempuan Maitnya perempuan Anaknya perempuan Haknya Di sini diganti Sama hak Domir Diganti sama hak Sama aja Cuma domir Hnya aja Diganti dengan domir Hak Nah ini kurang lebih Artinya Ya Allah Jadikanlah kematian Anak ini Sebagai pahala Bagi kedua orang Tuhanya Sebagai pendahulu Simpanan Pelajaran Contoh dan penolong Dan dengan kematian Anak ini Beratkanlah Timbangan kebaikan Kepada kedua orang Tuhanya Menugerahkanlah Kesabaran Pada hati Kedua orang Tuhanya Dan jangan Engkau beri Fitnah Kedua orang Tuhanya Sesudah Meninggalnya Anak ini Dan jangan Pula engkau Kosongkan Kedua orang Tuhanya Pahala Anaknya Nah setelah itu Baru kita tutup Dengan Rabbana Atina Pidun Ihassanah Wa filang Khirrut Yassanat Tawak Selesai Baru Kemudian Kita Menyiramkan Air Di atas Busara Apakah boleh Menyiram air Tentu saja Boleh Diperbolehkan Menyiram air Di atas Busara Anak kecil Ini Contoh ini Dulu pernah Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Hadis Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. Menyiram air Di atas Kubur Ibrahim Anaknya Dan Meletakkan Kerikil Di atasnya Jadi Menyiram air Itu Diperbolehkan Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Biasa diamalkan Oleh kita semua Wallahu'alam Biswa S.A.W.